Pemirsa program studi Magister Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar webinar internasional yang membahas program penanganan penyakit kanker melalui perawatan paliatif. Webinar internasional yang diselenggarakan oleh Magister Keperawatan UMJ mengangkat tema kemajuan dalam manajemen kanker perawatan paliatif dan perspektif keperawatan global. Webinar tersebut merupakan bagian dari proses penelitian yang dilakukan Prodi Magister Fakultas Ilmu Keperawatan UMJ. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti sebanyak seribu peserta dari berbagai negara dan berbagai daerah di Indonesia dengan menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidang kesehatan dari berbagai negara. Ketua pelaksana webinar Rosaliana mengungkapkan kegiatan ini dilakukan karena penyakit kanker baik di Indonesia maupun di luar negeri sangat tinggi. Hasil seminar ini diharapkan dapat mendobrak pengetahuan baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Ketua Prodi Magister Keperawatan UMJ Nyimaz Heni menyampaikan webinar ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan mahasiswa Magister Keperawatan sebagai langkah evaluasi dari proses pembelajaran. Terkait kegiatan webinar ini adalah kegiatan yang memang rutin dilakukan oleh mahasiswa Magister Keperawatan di mana kegiatan ini adalah salah satu bentuk evaluasi dari proses pembelajaran. Jadi kegiatan ini memang pure adalah mahasiswa yang harus mempersiapkan dari awal hingga selesai dan ini dipersiapkan dari semester pertama dan pelaksanaannya adalah di semester kedua sebagai satu proses evaluasi dari pembelajaran. Kemudian tema yang diambil pada angkatan ini adalah terkait dengan kanser. Karena kita tahu bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh dekan kami bahwa kanser itu adalah salah satu penyebab kematian utama. Kalau saya bicara dari persepektif keperawatan anak, kanser itu memang menjadi penyebab kematian utama pada anak di dunia. Demikian pula di Indonesia bahkan menjadi penyebab pertama di antara penyakit lainnya terutama adalah yang sering terjadi pada anak adalah leukemia. Tentunya diharapkan dengan pertemuan ini adalah bisa mengupdate wawasan kita semua khususnya perawat, baik perawat anak maupun perawat medikal bedah dan juga perawat manajemen sehingga kita bisa terupdate ilmunya seperti apa dan bagaimana dalam melakukan penata laksanaan atau pengelolaan pada pasien dengan kanser baik dari sisi paliatif maupun dari sisi pendekatannya pada pasien anak maupun intervensi-intervensi yang dilakukan berbasis pada evidence based atau berbasis pada bukti. Dekan FIKA UMJ Michiko Umeda menyampaikan melalui webinar ini mahasiswa dapat meningkatkan prosedur keperawatan khususnya pada penyakit kanker serta dapat mengaplikasikannya melalui hasil penelitian. Harapan kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan terhadap Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan adalah mereka memiliki kompetensi tambahan selain kompetensi yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum Magister Keperawatan. Karena ini sangat penting. Pembekalan bersifat teori itu tidak cukup tetapi bagaimana pengembangan ilmu keperawatan khususnya keperawatan kanker ini bisa diimplementasikan berdasarkan evidence based yang dihasilkan dari penelitian seluruh mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan hasil evidence based ini tentunya akan memberikan peningkatan mutu layanan keperawatan kanker di masyarakat. Indra Yunan memberitakan dari Jakarta.